Kalau di pondok saya, dalam bajah, ada wali santri kok marah sama pengurus? Saya suruh mengambil anaknya. Yang boleh mengarah-marah pengurusannya saya. Pengurus itu siap wali saya marah, habis-habisan. Loh kok ada wali santri berani-berani marah? Kok kurang ajar banget? Dan para wali santri harus paham bahwasannya, memang anakmu di pondok tidak seenak di saat di rumahmu. Tapi mereka menggapai kemuliaan. Keberuntungan untuk Anda, wahai para wali santri. Kalau ada wali santri, tidak bersyukur punya anak di pondok, khawatir dicabut. Ini wali santri, ada yang datang tidak? Hei para wali santri, dengar. Kalau Anda tidak bersyukur, putra-putri Anda di pondok, takut dicabut, lalu dia tidak mau di pondok, Anda akan terseksa. Di luar pondok, bingung. Anda nyuruh sholat, subuh saja susahnya setengah mati, sepuluh kali bangunkan sampai hampir subuh. Itu subuh karena tidur bersama Anda. Duhur sama asarnya, Anda tidak tahu. Maghrib sama isaknya, kursus. Jadi 4-5-4 waktu Anda tidak tahu, hanya subuh saja. Itu pun ternyata Anda capek membangunkannya. Maka Anda harus bersyukur punya anak di pondok. Maka dari itu, tolong wahai para wali santri yang patuh dengan pondok. Jangan ribu, jangan bikin, jangan banyak komplain. Jangan ini, adalah orang itu aneh. Itu kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau ketemu dimanapun di sebuah pondok, saya akan marah dengan orang tua yang usil. Ngurusi santri itu tidak gampang. Ini masya Allah pengurus pondok itu sebelum subuh sudah bangun. Bayangkan, bapaknya tidak pernah bangun di rumah. Ini sudah begitu komplain. Rebut ini. Anakmu dibikin istimewa. Anda bersyukur saja. Para wali santri cirinya kalau anakmu ingin sukses pasrah. Kalau mau ada kekurangan, itu bukan pondoknya pengurus akan pondok kita semua. Yuk kita selesaikan bersama dong. Permasalahan apa saja? Air, korengan. Macem-macem pondok kan? Itu selesaikan bersama. Jangan rebondok komplain. Bukankah ini pondok kita bersama? Jadi jangan sampai hanya kerjaannya marah dan sebagainya. Ada orang tua-orang tua yang tidak paham kemuliaan. Ada. Di sini semoga tidak ada. Kami kan kunjung pondok-pondok. Biasanya memang harus begini saya. Kenapa? Sekali kami bayangin para pengurus itu ngurusin santri itu repot. Kadang-kadang sudah begitu dimarahi sama wali santri. Kalau di pondok saya, dalam bajah, ada wali santri kok marah sama pengurus? Saya suruh ngambil anaknya. Yang boleh marah pengurusannya saya. Pengurus itu siap hari saya marahi habis-habisan. Loh kok ada wali santri berani-berani marah? Kok kurang ajar banget? Tapi ini wali santri hebat semua ini. Saya ngelihat di TV lembut begitu ya. Serem nih. Karena saya ngelihat anak hebat. Jangan sampai ini dicuri pulang. Ini harus sukses semuanya ini. Ayo, maka wali santrinya saya cambuk dulu biar enggak bikin ribet. Ada lagi wali santri yang Masya Allah. Handphone-nya bagus, motornya, mobilnya bagus, tasnya bagus. Nunggaan. Wah ini wali santri model apa? Itu kok tega banget. Berarti enggak ngasih makan anaknya 4 bulan. Di sini semoga enggak ada juga. Ini keluhan di pondok-pondok pesantren. Itu orang tahu enggak punya hati itu. Enggak pernah ngirim kepada anaknya. Padahal dia foya-foya. Makan enak, semuanya enak. Kita ada yang melihat mobilnya, parkirnya jauh-jauh. Tau ketahuan pengurus kalau dia punya mobil. Kalau di WA sama pengurus enggak bales-bales. Ini model orang tua apa? Kayak begitu tuh. Di sini kan enggak ada. Makanya punya berani ngomong begini. Karena wali santri di sini baik-baik. Saya marah dengan wali santri di luar sana. Itu kurang ajar itu. Tidak bayar. Kalau pun enggak punya duit kan tidak ngomong yang benar. Musawarah seperti apa? Ingat jangan pura-pura melarat. Melarat beneran loh ya. Ini sama pengurusan para kekasih Allah loh ya. Ada wali santri pura-pura melarat enggak punya. Lihat seminggu depan melarat benar. Ini orang tulus dibohongin. Ustadz-ustadz tulus dibohongin. Kalau memang Anda betul enggak mampu kan ada solusinya. Jadi kepada wali santri. Kenapa kok kami ngomong begitu? Karena anak-anak istimewa ini jangan diganggu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!